Pemirsa sebagai partai yang mengusung kesejahteraan untuk Indonesia, Partai Perindo selalu hadir dan siap menampung aspirasi warga. Tidak hanya menyerap aspirasi, caleg Partai Perindo juga melakukan sosialisasi pemilu 17 April mendatang. Digelar di Desa Sasa, Kecamatan Baik Bunta, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, beginilah suasana pertemuan masyarakat setempat dengan kader Partai Perindo. Hadir pada pertemuan ini Andi Tenri Natasha, caleg DPR RI dari Partai Perindo Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III. Kehadiran Putri Indonesia Pariwisata 2011 ini pun langsung dimanfaatkan warga untuk menyampaikan aspirasi mereka tentang buruknya infrastruktur hingga merosotnya penjualan hasil pertanian serta nasib guru honorer di daerah mereka. Tidak hanya sekedar menampung aspirasi, warga yang hadir pun juga diberikan pendidikan dan pemahaman politik terkait pemilu 2019, termasuk tata cara pencoblosan surat suara dan memilih perindu agar dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat Indonesia. Luar biasa antusias masyarakat yang ada di sini, khususnya dari keluarga besar Paris Maliani. Mereka banyak sekali menyampaikan keluh kesah dan juga aspirasi mereka, terutama permasalahan yang ada di desa Sasa dan juga di bayi bunta itu sendiri, ataupun di luwutara tentang bagaimana tentang pendidikan dan juga pertanian yang ada di luwutara ini. Mudah-mudahan kita semua kadar perindu bisa menjadi kadar yang amanah, yang bisa membawakan aspirasi dan juga perubahan untuk Indonesia sejahtera. Kehadiran Andi Tendri Natasha di dunia perpolitikan tanah air, yang bergabung dengan Partai Perindu, menambah sumarak pesta demokrasi nasional, khususnya di Sulawesi Selatan. Apalagi sebagai putri asli daerah, caleg nomor urut 1, Dapil Sulawesi 3 ini dikenal sebagai pribadi yang ramah dan baik, serta memiliki komitmen yang kuat dalam upaya mensejahterakan masyarakat Indonesia. TMA News melaporkan.